Intro Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jim Lee Asyidiki menyebut ada dua negara di dunia dengan komitmen kuat terhadap lingkungan hidup yaitu Perancis dan Ecuador. Perancis memasukkan piagam lingkungan hidup 2004 secara utuh ke dalam pembukaan konstitusinya sehingga seluruh batang tubuh konstitusi Perancis harus mengusung semangat pro lingkungan. Sedangkan konstitusi Ecuador bahkan mengakui lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang sederajat dengan manusia. Dalam konstitusi Ecuador, pacamama atau ibu pertiwi mendapat hak konstitusi untuk melindungi dan memulihkan diri memberi rakyat kewenangan mengajukan petisi atas nama lingkungan dan mewajibkan negara menindak pelanggaran hak ini. Walau tidak e-progresif, konstitusi Ecuador, Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi juga layak disebut konstitusi hijau karena hadirnya pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4. Dampaknya, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki pijakan yang kuat. Kalian adalah pejuang-pejuang pada negeri ini kalau kalian mau mengarahkan adik-adik kehadiran kalian di sana. Tapi kalian juga bisa menjadi parasit-parasit yang ada di negeri ini. Kalau kalian tidak menyadari betapa besarnya godaan pragmatisme yang akan menghancur-leburkan seluruh prinsip-prinsip idealisme yang ada pada diri ini. The Brandland Report yang muncul pada 1987 mengajukan gagasan ekokrasi tujuannya untuk menciptakan sistem ekologi yang berkelanjutan dan tidak melakukan perampasan secara eksploitatif. Penerapan ekokrasi secara efektif adalah melalui kebijakan hijau. Konstitusionalisasi norma lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan penegakan hukum secara preventif maupun represif. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman penyusunan bermacam peraturan namun juga pedoman perilaku penyelenggara negara swasta hingga rakyat jelata. Sayangnya, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih digabung dengan bagian lain sehingga terkesan sebagai faktor subsidiar di bawah ekonomi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Divisi Negarawan. Nah, kita masih membahas dengan tema menanti ekokrasi. Dan sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita akan lihat dulu jajak pendapat yang kami lakukan di media sosial dengan pertanyaan Anda setuju rakyat kecil kerap jadi korban kerusakan lingkungan? Hasilnya, 71% responden menilai rakyat kecil kerap jadi korban kerusakan lingkungan. Ini tentunya sangat miris begitu ya Pak Arief. Pak Arief, dalam pengukuhan guru besar tiga tahun yang lalu begitu Anda menyebut krisis lingkungan dan sumber daya alam adalah krisis tata kelola dan masyarakat berada pada posisi paling lemah. Nah, ini bagaimana? Mungkin Anda bisa menjelaskannya? Jadi memang dalam teori-teori ekologi politik dijelaskan bahwa perubahan lingkungan terjadi dan kemudian dari perubahan lingkungan itu biaya dan manfaat itu menyebar tidak merata. Artinya biasanya biaya ditanggung oleh masyarakat manfaat ditanggung oleh kelompok lain. Ya, itu karena manfaat dan biaya itu kemudian tidak merata sehingga masyarakat hanya jadi korban hanya biaya saja kalau ada pendapatan hutan sebarang yang banjir yang merasa siapa? Masyarakat. Jadi masyarakat jadi korban masyarakat tidak bisa kemana-mana. Tapi bagi orang yang punya mereka kan dengan cepat meninggalkan lokasi itu dengan cepat meninggalkan lokasi itu kemudian bisa atau tinggal di hotel dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu memang selalu menjadi korban karena tadi ability, kemampuan untuk negosiasi kemampuan untuk menyampaikan aspirasi itu memang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dalam konsep governance itu memang kan idealnya antara civil society, grassroots, kemudian state, negara, dan pasar itu kan memiliki interaksi yang seimbang memiliki power relations yang seimbang. Nah, sehingga power relations yang seimbang itu bisa menghasilkan suatu apa namanya formula yang yang merupakan representasi dari berbagai kepentingan itu. Tapi kan yang terjadi adalah dominasi market atau dominasi negara. Nah, itulah di negara pun juga sama. Negara pun ternyata terjadi kontestasi juga. Ya, karena negara itu punya dua fungsi. Satu sebagai agent of development dia gas ada lagi sebagai environmental protection dia melindungi lingkungan. Nah, jadi fungsi ini selalu kontestasi dimanapun. Oleh karena itu memang tugas pemimpin negara ini harus selalu mencari titik tengah atau berbiak pada kemana tergantung dari apa namanya tujuannya itu. Nah, karena itu kadang-kadang sering disebut sebagai kegagalan negara kegagalan pemerintah government failure itu karena apa? Karena undang-undang tidak jalan penegakan hukum tidak jalan ada juga market market itu juga punya mekanisme karena market ada eco-label sebagai satu instrumen untuk bisa instrumen pasar untuk mengendalikan lingkungan. Masyarakat juga punya instrumen namanya community based management jadi masing-masing apa namanya arena itu arena state arena market arena itu masing-masing punya mekanisme sendiri. Nah, sebenarnya seluruh arena itu kalau sedangnya semua berjalan masyarakat juga jalan aktif normal-normal masyarakat jalan market juga jalan kemudian yang ketiga negara juga aktif dalam men-enforce law apa namanya penegakan hukum semua sehingga akan bisa berjalan dengan baik akan balance sehingga environmental sustainability bisa tercapai oke, baik jadi harus ada keselarasan antara empat elemen tadi yang disebutkan gitu ya baik Pak Arief kita akan lihat lagi sudah ada jejak pendapat selanjutnya yang kami lakukan dan pertanyaannya adalah Anda puas dengan kinerja pemerintah menindak perusahaan yang mengganggu atau merusak lingkungan kita lihat 69 responden ini tidak puas dengan kinerja pemerintah menindak korporasi lingkungan begitu nah ini Prof. Aji tadi kita sempat bahas juga ya terkait dengan korporasi tadi di segmen sebelumnya tetapi negara mengatakan kerap kesulitan kalau menindak korporasi dan kita lihat juga berbagai kasus biasanya kemudian yang mendapat hukuman yang di lapangannya saja begitu misalnya tetapi untuk dipucuknya ini sulit begitu nah ini jadi kalau kita melihat sebenarnya faktor persoalannya ada di mana apakah jerat hukumnya atau tadi kembali perilaku koruptifkah aparat negara juga kemudian yang mempengaruhi itu sendiri oh ya kalau saya kebetulan antropolog ya jadi saya mungkin lihat dari perspektif yang saya mau tawarkan alternatif bukan persoalan hukum saja itu di luar kapasitas saya tapi kalau dalam konteks antropologi kita bicara budaya nah itu ada perbedaan cara pandang kalau kita ngomong budaya sebagai cara pandang ada perbedaan cara pandang antara negara korporasi dan masyarakat jadi ketika ada satu isu disampaikan misalnya mengenai kerusakan lingkungan negara melihat ini misalnya ya sebagai ekses dari perubahan apa namanya pembangunan yang hasilnya dalam kemahmuran perusahaan bilang bahwa kami sudah melakukan macam-macam hanya teknologi punya keterbatasan masyarakat beda lagi jadi dari ketidak ketidak sinkronan cara pandang atau kebudayaan yang ada di birokrasi kemudian yang ada di perusahaan kemudian yang ada di masyarakat ini juga bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tadi disampaikan ya jadi apakah ini persoalannya hukum semata satu hal penegakan hukum tadi Prof. Arief sampaikan ya tapi di sisi lain cara pandang ini kerap kita lupakan ya kerap kita lupakan dalam pembahasan-pembahasan padahal kalau kita menggunakan perspektif yang kultural ini yang budaya ini barangkali kita kemudian bisa menajamkan perhatian kita di sisi yang mana karena kalau kita bicara budaya kan kita bicara segala perilaku pertama tentu cara pandang yang kedua secara perilaku yang kita anggap wajar nah kalau ini sudah diterima dianggap wajar bahwa yang namanya kerusakan lingkungan adalah ekses dari pembangunan yang maksudnya baik ya sudah yang itu wajar-wajar saja dilakukan bahwa kemudian perusahaan dalam beroperasi ada keterbatasan misalnya teknologi dan kemudian akibatnya adalah environment depletion misalnya itu dianggap wajar ya terus saja jalan begitu nah kecuali kemudian kita mengubah cara pandang kita sekali lagi ada perusahaan hukum tapi ada perusahaan kultural yang menganggap bahwa itu satu kewajaran atau tidak satu hal kalau salah tapi kemudian diulang-ulang dan orang tidak merasa keberatan dengan itu ya jadi benar nah kan sulit untuk mengubah cara pandang persis karena itu selalu kalau dalam perspektif kami perubahan kebudayaan perubahan cara pandang memang bukan hal yang mudah nah itu memerlukan komitmen yang sangat kuat leadership visi ke depan yang sangat kuat dan terutama adalah konsistensi untuk menegakkannya ya karena kalau kita bicara kebudayaan perubahan kebudayaan tentu gak cepat ya ya tentu gak cepat dan itu gak sesuai dengan harapan kita itu harus ada akselerasi bagaimana akselerasi dilakukan sekali lagi leadership visi dan itu dilakukan secara konsisten baik jadi harus ada konsisten juga konsistensi disini sangat penting juga begitu ya untuk mengubah cara pandang cara pandang itu kita biarkan berubah secara natural ya bisa tapi lama dan arahnya kita tidak tahu kemana ini berarti ya untuk jangka panjang begitu ya bisa lebih dari 10 tahun mungkin 15 tahun untuk bisa mengubah pandangan itu bisa generasi makanya harus ada konsistensi yang ditekankan barangkali disini perlunya kita apa namanya koridor hukum berjalan ya yang tidak konsisten dapat disangsi baik kita lihat lagi ini sudah ada jajah pendapat selanjutnya yang kami lakukan apakah peraturan perlindungan lingkungan sudah memadai 79% responden menilai peraturan perlindungan lingkungan ini belum memadai nah ini mas Fatun kalau perlindungan lingkungan dalam konstitusi begitu kah kalau kita melihat begitu apakah perlindungan lingkungan dalam konstitusi ini tidak dijabarkan dalam peraturan di bawahnya gitu dalam peraturan turunannya begitu ya oke iya saya punya lima hal terkait dengan hal ini pertama nih karena ini momennya pas banget untuk mengatakan selamat hari pahlawan apa kaitannya sama lingkungan karena sekarang abad 21 lawannya udah bukan Belanda dan kolonialisme yang menjadi pelah pahlawan itu adalah apa yang sekarang dibilang secara global sebagai environmental defender jadi mereka sebenarnya pahlawan-pahlawan yang hari ini memperjuangkan ruang hidupnya yang dibongkar diambil dan mereka harus mempertahankan itu dari Sabang sampai Neruke kita tahu begitu banyak problem-problem yang sebenarnya mereka masuk ke dalam kategori mempertahankan ruang hidupnya kenapa ini menjadi penting karena ini diakui oleh dunia juga istilah environmental defender ini nah kenapa ini menjadi penting juga kita harus mengakui bahwa pahlawan saat ini adalah mereka yang kenapa? karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan alam dan mereka juga melestarikan alam juga dengan praktek-praktek kebudayaan lokal mereka juga nah yang kedua kaitannya dengan environmental defenders ini adalah bahwa sebenarnya undang-undang melindungi mereka jadi turunannya dari UUD 45 yang dari pasal 28 dan pasal 33 adalah kita punya yang tadi saya bilang itu UUD 32 tahun 2009 yang menjamin terpenuhinya keadilan termasuk juga perlindungan terhadap siapa yang mempertahankan ruang hidup jadi makanya tadi saya sangat penting banget gimana kita meredefinisikan kembali apa sih yang namanya pahlawan itu sendiri nah yang ketiga akibatnya adalah orang-orang yang sering melakukan mempertahankan ruang hidup ini justru malah kena proses kriminalisasi yang lucunya adalah sebenarnya ada undang-undang yang tahun 2009 ini yang melindungi mereka sebagai pejuang lingkungan mempertahankan ruang hidupnya tapi rata-rata dikenaikan oleh pasal yang gak ada kaitan dengan lingkungan dan pasal lingkungan ini tidak bisa melindungi mereka jadi diimplementasikan jadi pasal-pasal harus ada penguatan payung hukum lagi artinya sih sebenarnya gimana hukum undang-undang tahun 2009 itu justru dipakai untuk melindungi tapi yang terjadi adalah misalnya kriminalisasi penangkapan terkait masalah apa pengambilan lahan dan yang lainnya itu selalu misalnya dikena kriminalisasinya misalnya pasal 162 tentang minerba menghalangi proses produksi atau ekspansi produksi minerba gitu misalnya itu yang dipakai atau misalnya kriminalisasi terkait UIT jadi persoalan lingkungan tapi dikenakan kriminalisasinya gak ada kaitannya sama sekali sama persoalan lingkungan ini yang jadi mis nah itu tiga yang keempat yang kelima sebenarnya Prof. Faji udah sampaikan saya yang kelima jadi persoalan ini tadi kita dari awal sampai akhir menempatkan persoalan antara pemerintah dan lingkungan itu dalam konteks nasional seringkali kita lupa bahwa Indonesia tetap harus diletakkan dalam konteks struktural dia berada dalam konteks global dimana isu lingkungan secara global ini juga berpengaruh artinya banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya datangnya dari aras global yang cukup mempengaruhi misalnya dalam konteks masalah perlindungan yang tadi saya cerita tentang kriminalisasi dan yang lainnya seperti Prof. Arief bilang masalah perebutan apa konflik akses ini seringkali kriminalisasi itu terjadi di saat misalnya investasi masuk dan itu ada penolakan dari bawah jadi kita gak bisa hanya melihat ini dalam konteks nasional tapi ada problem global struktural yang ini memang jadi semacam tarikan dalam isu ini kira-kira itu oke baik nanti kita akan bahas lagi begitu di segmen selanjutnya kita harus tidak terlebih dahulu pemirsa kami akan kembali dengan perbincangan ini dan kami juga sudah melakukan jajak pendapat apakah kebijakan pemerintah sudah pro lingkungan 71 persen responden menilai kebijakan pemerintah belum pro lingkungan kami nanti akan membahasnya usah jendah tetap bersama kami Divisi di Garawan Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih